Shalom dewasa muda CK7 yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa suka cita dari Tuhan mengalir buat setiap kita, amin. Oh ya, ayo. C'mon! Dalam muka ku temukan suka cita Dunia takkan sanggup ku berikan Segala beban ku pun digantikan Selama ku ada di dalammu Kaulah suka cita Pengharapan Dan kehidupan Kaulah Kekuatan Haleluya Bersuka cita Kasamanya Kekuatan Mendampingi Setiap langkahku Berikan Berkuatan Dengan rohmu Terima kasih 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 Dan kehidupan Kamu Kekuatan Haleluya Haleluya Kaulah Suka cita Pengharapan Dan kehidupan Kamu Kekuatan Haleluya Bersuka cita Haleluya Bersuka cita Haleluya Bersuka cita Selamanya Haleluya Bersama-sama beri kemuliaan Bagi Tuhan kita Terima kasih Yesus Yang mendatang Kepadamu Tuhan Yesus Kemanapun kami berada Tuhan Dimanapun kami Berada Kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kemanakah kami mencari Kasih sejati Kemana kami berseru Kemanakah kami berseru Saat badai datang meneru Yang kami tahu Hanya kau yang mampu Kulihkan segala sesuatu Kami penuhkan Keajaiban-Mu Kami butuhkan Sentuhan tangan-Mu Kami terdapat Jalan sendiri Kami penuhkan Kami penuhkan Kau Tuhan Ya Tuhan Kami perlukan Engkau Kapanlah yang setia Lahir kami Tuhan Dan sama-sama dengan Sekarang Lelah kami Tuhan Terima kasih Bapak Dan sama-sama dengan Kau Tuhan Kemana kah kami mencari Kasih sejati Kau Tuhan Kemana kah kami berseru Saat lain datang mengeru Yang kami tahu hanya kami yang mampu Pulihkan segala sesuatu Kami terluka keajaiban-Mu Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Engkau Tuhan Kami perlukan keajaiban-Mu Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlu kau Tuhan Kami perlukan keajaiban-Mu Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Sekali lagi nyatakan Kami perlukan keajaiban-Mu Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan-Mu Kami terluka keajaiban-Mu Kami terluka keajaiban-Mu Kami perlukan Tuhan Kami perlukan keajaiban-Mu Kami perlukan keajaiban-Mu Kami perlukan Tuhan 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 Karena Tuhan Yesus, satu-satunya Allah Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih telah menonton 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 Mereka menonton Kita bertobat Dan kita menonton Terima kasih telah menonton Aku tidak menonton Dan melakukan Saya menonton Keputusan Saya menonton Segera menonton Yang menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Yang menonton Yang menonton Dan menonton Dan menonton Caranya Airnya Dan menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Dan menonton Ini Ini Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah 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 menonton baik buat kita. Katakan amin. Nah selain trust, komponen faith yang kedua adalah faithfulness. Seperti mata koin, ada dua sisi. Yang pertama trust, yang kedua adalah faithfulness. Kita ingat cerita bahwa Lukas 18 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Artinya apa? Bukan iman orang percaya sama dia pada saat dia datang ke bumi, orang pasti akan percaya, karena orang pasti melihat. Betul ya saudara-saudara ya? Tetapi yang Tuhan maksud di, apakah dia mendapatkan iman di bumi adalah, apakah dia akan mendapatkan orang-orang yang setia pada akhirnya? Wow, that's powerful. Iman bukanlah iman tanpa kesetiaan atau faithfulness. Iman kita dibuktikan dengan kesetiaan di dalam kesabaran. You will see someone spiritual maturity kedewasan rohani seseorang pada saat doa mereka tidak dijawab Tuhan apakah mereka setia? disitulah imannya dibuktikan, saudara-saudara. Begitu juga dengan kita hari ini, tahun ini. How about us? Kesabaran kita di dalam menghadapi banyak tantangan apakah kita tetap percaya dia? Setia kepada dia? Tetap melayani dia? Tetap beribadah kepada dia? Tetap intim dengan dia? Tetap mengandalkan dia? Whatever the situation is di dalam perjalanan hidup kita? Hari ini, hari ini, saya tanya kepada Anda. Saya benar-benar menghormati. Saya berdoa dengan Anda dengan segala kerendahan hati. Kalau Anda sedang menimbang-nimbang keputusan, apakah Anda ingin menghormati pelayanan? Menghormati? 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 Pendalaman Alkitab? Biar saya hanya mengatakan, jangan menghormati. Jangan menghormati. Jangan menghormati. Jangan menghormati. Tuhan belum selesai dengan kita. Katakan amin, saudara-saudara. Siapa yang mendengar ini, jangan menghormati. Jangan menghormati. Terus lakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Terus intim dengan dia. Terus mencari dia. Terus menyenangkan dia, saudara-saudara. Whatever the circumstances. Amin, saudara-saudara. Tuhan belum selesai dengan pelayanan kita. Tuhan belum selesai dengan pembentukan karakter kita. Jangan menghormati. Jangan menghormati. Jangan menghormati. Jangan menghormati orang. Jangan menghormati orang. Jangan menghormati. Jangan menghormati. Faithfulness. Disitulah iman kita dibuktikan. Amin, saudara-saudara. Ingat iman, ingat koin. Trust and faithfulness. Di awal tahun ini, putting Jesus first into our journey. To this unknown year. Yang pertama, kuduskan dirimu. Yang kedua, berjalan dengan iman. Katakan amin, saudara-saudara. Saudara-saudara diberkati. Kita akan lanjutkan ke poin ketiga. Dikatakan bahwa Yosua 4, 5-7. Angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari. Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyebrangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi apa yang sudah terjadi, apa saudara-saudara? Mereka sudah, mereka berhenti membopong tabut perjanjian para imam ini. Orang-orang Israel melewati mereka. Dan setelah semua orang sudah menyebrang, Tuhan bilang itu batu-batu pijakan para imam itu. batu-batunya diambil 12 biji, saudara-saudara. Dikumpulkan keseberang. Dan Yosua mengatakan pada bangsa Israel didirikanlah sebuah monumen peringatan bahwa Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah sungai Yordan pada saat mereka memasuki kota yang bernama Gilgal. Nah saudara-saudara, untuk apa Tuhan meminta mereka mengangkat batu-batu di tengah di sungai Yordan itu? Kayak gak ada batu lain ya, saudara-saudara ya. Tapi Tuhan justru benar-benar spesifikly, if you really read carefully ya, spesifikly, God wants batu yang dipijak oleh imam-imam itu dibawa menyebrang. Kenapa? Karena Tuhan mau bangsa Israel ingat akan mujizat yang terjadi, pertolongan tangan Tuhan terjadi di tengah sungai Yordan. Why? Karena bangsa Israel itu bangsa yang gampang sekali melupakan kebaikan Tuhan. Justru kunci yang ketiga adalah kita harus ingat akan kebaikan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ingat akan kebaikan Tuhan. Kita manusia, orang Israel dulu suka lupa tentang kebaikan Tuhan. Kita pun anak-anak Tuhan lupa, sering lupa kebaikan Tuhan. Lupa kalau dulu Tuhan pernah menolong kita dari sakit-penyakit kita. Lupa dulu kalau Tuhan pernah menolong kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Lupa kalau dulu Tuhan bawa kita dari nobody. At least now sudah cukup nyaman berkarir. Lupa dulu kita berdoa-doa minta jodoh dari Tuhan. Setelah saat ini Tuhan sudah memberikan kita istri atau suami yang baik dengan anak-anak yang baik. Lupa, saudara-saudara. We take things for granted. That is the nature of people. The nature of humanity. Kita lupa kebaikan Tuhan. Kalau yang negatif pasti kita mudah. Ya, saudara-saudara. Bisa kita buktikan yang viral di sosial media adalah yang negatif. Selalu yang negatif. Kalau yang positif-positif itu susah diangkatnya. Betul ya, saudara-saudara? Begitu juga di kita. Karena tendensi kita adalah to remember the negative parts. Yang pahit-pahit, yang susah-susah kita ingat. Sehingga kita mudah mengeluh. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita di awal tahun ini bahwa never forget his goodness. Amin, saudara-saudara. Always remember his goodness. Ingat kebaikan Tuhan dulu. Ingat. Ingat, saudara-saudara. Why? Kita harus ingat kebaikan dia. Kalau dia dulu pernah menolong kita, firman Tuhan katakan di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kalau dulu dia baik menolong kita, kalau dulu dia baik menyembuhkan kita, kalau dulu dia baik memulihkan keluarga kita, kalau dulu dia baik memberikan kita pasangan hidup, dia juga adalah Tuhan yang baik untuk hari ini. Dan dia juga akan, dia akan menjadi baik buat kita di tahun ini, di masa depan kita. Katakan amin, saudara-saudara. Minit. Amin. He is good to me and you. Ingat, ingat kebaikannya. Memang kita hidup harus melihat ke depan. Tetapi, begitu penting kita mengingat kebaikan dia. Bukan mengingat yang pilu-pilu. Bukan mengingat-ingat nostalgia yang bikin kita pilu, ya saudara-saudara. Pengalaman kemalam traumatik. No, don't remember that. But instead, remember his goodness because it will give you strength. Amin, saudara-saudara. Remember his goodness. Bahwa, dulu dia bisa menolong kita. Hari ini dia bisa menolong kita. Besok dia bisa menolong kita. Kalau dulu dia pelihara kita. Hari ini dia akan pelihara kita. Besok dia akan pelihara kita. Kalau dulu dia kasih kita kejutan-kejutan. Kita selalu berdoa ya, minta Tuhan kejutan-kejutan yang baik. Hari ini dia bisa memberikan kita kejutan. Besok dia bisa memberikan kita kejutan. Remember his goodness, saudara-saudara. Saya akan tutup dengan pengalaman pribadi saya, saudara-saudara, yang I pray this will bless you. Ini bukan pengalaman yang mudah, tetapi pengalaman yang cukup life-changing for me, personally. Jadi, sekitar 6-7 tahun yang lalu, saya bekerja, saya mempunyai bisnis batubara. Kami trading batubara, kami jual-beli, dan juga kami menambang, saudara-saudara. Di hutan, di Kalimantan, timur, dekat Samarinda, saudara-saudara. Nah, pada saat itu, saya ingat, karena kami waktu itu belum punya anak, saya ajak istri saya ke Samarinda. Sekalian, dia menemani saya bekerja, dia ada di hotel, dan saya ada di pelabuhan, pada saat itu, sore itu. Saya ada di pelabuhan, untuk mensupervisi, pengapalan batubara yang terjadi, di hari itu. Saudara-saudara harus tahu, bahwa pengapalan batubara adalah, not a simple thing, but very complicated, saudara-saudara ya. Very complicated ya, penuh dengan, all the sweat and the tears, ya saudara-saudara, untuk pengapalan batubara, it's not easy. Jadi, saya ada di situ, untuk benar-benar mensupervisi, apa yang sedang terjadi, saudara-saudara. Dan saya ingat, waktu itu, hari itu, kita ada pengapalan, satu kapal besar, besokannya, ada pengapalan, kapal berikutnya, yang sudah menunggu, di laut sana. Saudara-saudara. Jadi, setelah saya, apa, mensupervisi pengapalan selesai, di sore hari itu, malam hari itu, saya pulang menuju kota. Ya, karena hotel ada di kota, saya pulang dari tambang, menuju kota sendiri, saudara-saudara. Saya ingat, waktu itu, karyawan saya menawarkan, Pak, mau saya setirin enggak, pulang. Saya bilang, enggak usah, kamu di sini aja, lihat, pastikan pengapalan terakhirnya, dokumentasi semua beres. Jadi, saya pulang sendiri, saudara-saudara. Saya ingat, sekitar jam 10 malam, saya pulang, istri saya ada di hotel, menunggu, dan saya pulang, tiba-tiba, saudara-saudara, tiba-tiba, saya berpikir, oh iya, besok ada pengapalan, lebih baik saya masuk ke tambang lagi, malam hari ini, untuk mengecek, produksi sudah siap belum, untuk, ini batu bara diangkat ke pelabuhan, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saya masuk ke dalam tambang, jam 10 malam. Gelap gulita, saya masuk ke dalam tambang, jam 10 malam. Dulu, karyawan saya pernah sering mengatakan pada saya, Pak, bercanda gurau ya, saya dengan staff saya, dengan karyawan saya, staff tambang khususnya, mereka suka mengatakan, Pak, saya kalau di daerah sini, di dalam tambang, saya itu gak berani, naik motor aja gak berani sendirian, Pak. Berdua aja saya gak berani naik motor sendirian, karena kami tahu, di hutan itu, bisa aja terjadi, ada binatang buas, atau mungkin banyak di sana, orang-orang percaya tentang, roh-roh jahat, dan segala macamnya ya, saudara-saudara. Saya ingat itu, tapi waktu itu, saya pikir saya anak Tuhan, saya berani setir sendiri, saudara-saudara, masuk ke dalam tambang, jam 10 malam, saya pikir saya mau ngecek 15 menit, saya keluar, saya balik ke hotel. Apa yang terjadi, saya sudah mengecek tambang, saya balik, naik ke jalur kota, tapi masih di dalam hutan, apa yang terjadi, ternyata saya tersesat, saudara-saudara, jam 10 malam, sendirian saya tersesat, apa yang terjadi, lalu saya mencoba untuk berputar, gitu ya, untuk cari jalan utamanya, jalan tambang ya, saudara-saudara, bukan jalan aspal, tetapi, apa yang terjadi adalah, mobil saya, terperangkap di dalam lumpur, lumpurnya itu 30 cm, saudara-saudara, akhirnya saya coba gas, walaupun ini manual, dan mobil double ya, saudara-saudara, yang all wheel drive, tetap tidak bisa keluar dari perangkap, lumpur ini, karena lumpurnya terlalu dalam, waduh, saya pikir, ini jam 10 malam, saya jauh dari tambang, sekitar 2 km dari tambang, dan saya ada di sendiri, pada saat itu, jam setengah 11 malam, saya punya 2 keputusan malam hari itu, saudara-saudara, satu, saya tidur di dalam mobil, sendirian, dan berharap, besok pagi, ada yang bantu, ada yang tolongin saya, kedua, putusannya adalah, saya keluar dari mobil, saya jalan balik ke tambang, untuk mencari, karyawan saya untuk membantu, karyawan saya untuk menarik mobil saya keluar, bukan keputusannya easy, keputusan yang sulit, dua-duanya, bad choices, saudara-saudara, lalu apa yang terjadi, saya buat keputusan nomor 2, saya pikir, I can do this, istri saya menunggu di dalam, di hotel, saya gak mau dia worry, saya akan keluar, dari mobil, dan saya akan jalan ke tambang, sendirian, di tengah malam, saya ingat waktu itu, tidak ada penerangan sama sekali, kecuali bulan di atas, saudara-saudara, dan, handphone saya, yang iPhone 4, yang baterainya sudah mau habis, saya jalan, saya menapakkan tangga kaki saya, ke dalam jalan, dan saya ingat, itu lumpurnya itu, lebih tinggi dari mata kaki saya, aduh, saya pikir, aduh, sampai segininya kah, bekerja itu, ya jadi saudara-saudara, yang pekerjaannya masih gampang-gampang, dan mudah mengeluh, mari kita bertobat ya, saya, di tengah-tengah hutan, lumpur, lebih tinggi dari mata kaki, saya berjalan, saudara, saya berjalan, saya berjalan, itu yang namanya, bulu kuduk merinding, itu saya rasakan benar-benar, saudara-saudara, semuanya merinding, saudara-saudara, ya, jantung berdegap, duk, 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 aduh, kadang-kadang, segala jiwa raga saya, kayaknya mau merontak, saudara-saudara, tolong, gitu ya, saudara-saudara, saya ingat, saya telepon kakak saya, karena kami berdua, bahu membantu, dalam perusahaan ini, saya ingat, saya telepon dia, kebetulan dia lagi makan malam, dengan mama saya, saudara-saudara, dengan keluarga, aduh, enak benar, dia lagi makan ya, saya telepon, aduh, ini, saya tersesat, mobil, apa, terperangkap, di dalam lumpur, dia lagi makan, saudara-saudara, mungkin dia, saya ingat, waktu itu, dia ada, dengan keponokan-keponokan saya, mungkin mereka lagi makan, bebek panggang, gitu ya, saudara-saudara, saya ini, aduh, ketakutannya luar biasa, saya bilang, I'm trapped, dia bilang, oke, just wait, jangan putuskan handphone ini, kamu jalan aja, sambil, telepon terus sama kita, di sini, iphone 4 saya, baterainya itu, sudah mau habis, saudara-saudara, saya buat keputusan lagi, ya nanti saya telepon lagi deh, saya jalan dulu, saya matikan, saya ingat malam hari itu, saya telepon istri saya di hotel, saya bilang, Evie, aku tersesat, di dalam tambang, gak ada yang nolongin, ini lumpurnya, di atas mata kaki, saya ingat banget, ingat, ingat, saya bilang, whatever happen, I love you, apapun yang terjadi, aku cinta kamu, oke, aku cinta kamu, oke, kenapa saya mengatakan gitu, karena I really don't know, what's gonna happen, saudara-saudara, it's that crucial, bener-bener, aduh, genting gitu ya, saudara-saudara, bisa bayangkan, posisi saya, gak gelap, bener-bener gelap, semuanya hutan, saya berjalan, akhirnya saya matikan, saya berjalan, di tengah jalan, saya ingat cerita-cerita karyawan ya, kadang-kadang suka ada uler, kadang-kadang suka ada binatang buas, saya berjalan di tengah jalan, saudara-saudara, karena minimal kalau ada uler, dari semak-semak gitu, saya udah bisa kabur gitu ya, ternyata pas saya jalan, ada anjing menggonggong, saudara-saudara, saya bingung, ini anjing liar, atau anjing jadi-jadian, gak tahu, saudara-saudara, takut, saudara-saudara, menggonggong, kira-kira sekitar 200 meter dari saya, waduh, kalau dia kejar saya, gak lucu juga ya, saudara-saudara, akhirnya saya berjalan dengan cepat, singkat cerita, 2 kilometer saya berjalan sendiri, dan saya bertemu dengan base camp, dan karyawan-karyawan saya menyelamatkan saya, malam hari itu, why am I telling you this story, do you know, saudara-saudara, satu hal yang menyelamatkan saya, malam hari itu, adalah apa, bukan teleponnya, bukan telepon ke Jakarta, bukan telepon ke istri saya, hanya satu hal yang menyelamatkan saya, hari itu, malam itu, yaitu, lampu di, handphone saya ini, Tuhan berikan hikmat, pada saat saya keluar dari mobil, Tuhan berikan hikmat, nyalakan senter di HPmu, walaupun baterainya sudah mau habis, saudara-saudara, kamu lihat, jalur, mobil kamu, pernah, lalui, ya, kalau kita di dalam rumpur, saudara-saudara bisa bayangkan, ada jalur mobil yang bisa kita lewati, saudara-saudara, dan kita bisa lihat, itu jalur mobil, dan yang saya lakukan adalah, saya ikuti, jalur mobil itu, 30 detik, saya matikan, saya jalan lagi, nanti semenit kemudian, saya nyalain, karena baterainya sudah mau habis, saya lihat lagi, dimana nih, ada jalur mobil, oh ke situ, saya ikutin lagi, sampai 2 km, saya selamat, why am I telling you this? It is so important, untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan, sama seperti saya melihat kembali, jalur mobil, dimana saya pernah lalui, ingat-ingat kebaikan Tuhan, di dalam hidupmu, ingat-ingat, dan temukanlah, jalur-jalur kebaikan Tuhan, di dalam hidupmu, maka dimanapun engkau berada, tersesat seperti apapun, bimbang seperti apapun, di awal tahun ini, I pray, that you will find your way back, to Jesus, amin, saudara-saudara, engkau akan bertemu lagi, dengan dia, pada saat engkau, mencari, jejak, kebaikan Tuhan, sama seperti saya, malam hari itu, mencari jejak, mobil saya, Tuhan akan membantu kita, untuk menjadi, orang yang berkemenangan, kembali, di dalam, hadirat Tuhan, yang penuh dengan kemenangan, hari ini, into, the unknown, the year of the unknown, kuduskanlah dirimu, berjalanlah dengan iman, dan ingatlah kebaikan Tuhan, I pray, kita tidak tahu, apa yang akan terjadi di depan, but put Jesus first, ingat, dulu dia pernah mati, di atas kayu salib, kalau dia lakukan itu, dia pasti akan, mendatangkan kebaikan, buat kita, amin saudara-saudara, apapun situasi, kesulitan, yang kita akan lalui, dia pasti akan, menolong kita, dia akan, pasti akan membuka jalan, seperti bangsa Israel, yang, yang tiada jalan, tetapi Tuhan, buka jalan, katakan amin saudara-saudara, hari ini, saya berdoa, kita diberkati, melalui firman Tuhan, jangan putus asa, jangan tawar hati, awal tahun ini, tetapi, find your way back to Jesus, saya berdoa, kita semua diberkati, saudara-saudara, yang profesional, dan yang couples, kuduskanlah dirimu, berjalanlah dengan iman, dan ingatlah kebaikan Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus, memberkati, Shalom, komunitas dewasa muda, CK7 yang dikasih Tuhan, terima kasih, telah mengikuti, ibadah, dewasa muda, dari awal, hingga dengan selesai, kami juga ingin mengucapkan, terima kasih, kepada pembicara, yang sudah menyampaikan, firman Tuhan, yang sungguh menguatkan, dan memberkati, waktunya untuk pengumuman, kami ingin menginformasikan, bahwa, di CK7, khususnya, kami memiliki, cool-cool, untuk dewasa muda, untuk yang professionals, dan juga, yang couples, untuk info, untuk info lebih lanjut, bisa hubungi, at 2pm, underscore, GBI PRJ, dan, at u-turn, underscore, GBI HCR, di Instagram, perlu saya highlight juga, bahwa, di GBI PRJ, ada, cool khusus, untuk keluarga muda, yang baru, memiliki, bayi-bayi, yang, lucu, dan mengemaskan, ya, memang, cool ini, khusus, membahas tentang, kehidupan, dinamika, ya, pasti ada firman Tuhan, dan pujian, tapi, peserta, sungguh sangat, menikmati, coolers, menikmati, kebersamaan yang ada, dan terkadang, kita overtime, di cool ini, ya, kenapa? karena ada satu, kedekatan, karena ada satu, hal yang sangat, memberkati kita semua, ya, untuk info lebih lanjut, silahkan tune in, dan DM, di IG kami, baik, mari kita, memberikan persembahan, ataupun, persepuluhan, untuk detilnya, bisa dilihat, di layar, rekan-rekan semua, mari kita, berdoa syafaat, terima kasih Tuhan, kami mau berdoa, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, kami berdoa, pemulihan, demi pemulihan, terus terjadi, kami berdoa, ada shalom, ada berkat Tuhan, yang memberkati, negara kami, ya Bapak, kami berdoa, untuk presiden, dan wakil presiden, dan segenap, jajaran, kepemimpinan Tuhan, supaya mereka, bisa membuat keputusan, dengan takut akan Tuhan, dan memikirkan, akan bangsa ini, ya Bapak, terima kasih Tuhan, tidak lupa, kami juga mau berdoa, memberkati gereja kami, kiranya Tuhan, memberkati, gembala sidang kami, Insinyur Niko, berlimpah-limpah, ya Bapak, Tuhan memberkati juga, Dr. Yanto, berlimpah-limpah, ya Tuhan, pakai hamba-hambamu ini, ya Bapak, untuk melakukan kehendakmu, di akhir zaman ini, terima kasih Tuhan, kami berdoa, supaya gereja kami, CK7, terus menjadi, tempatnya Tuhan, dimana jiwa-jiwa, dituai, terima kasih Bapak, kami juga mau terus berdoa, untuk frontliners, yang berjuang di depan sana, mereka, mengutamakan, kepentingan orang lain, kiranya, hikmat, kebijaksanaan, perlindungan dari Tuhan, yang menyertai mereka semua, mari kita mengangkat, kedua tangan kita, dan kita menerima berkat, daripada Tuhan, terimalah berkat, yang berlimpah-limpah, dari ala Bapak di sorga, kasih karunia, dari anaknya, yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, yang intim, dan manis, dengan rohol kudus, menyertai kita, dari sekarang, sampai Tuhan Yesus, datang, menjemput kita, saleh-salihnya, di kali yang kedua, dan bahkan sampai, selama-lamanya, semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Terima kasih telah menonton!